bukan cuma manusia tapi kalau manusia itu juga berkata bahkan dia berlatar tapi dia tidak mengikut dan tidak akan selalu bertentangan dengan apa yang Kristus katakan jadi kalau ada jorongan kalau imannya ada sebatas percaya tapi tidak mengikut level imannya sama seperti ya kan ya aku buku contohnya kamu berkata memang ada-ada satu Tuhan Allah itu benar, tapi setan setan pun percaya dan mereka benar jadi kalau ada orang percaya kepada Kristus mengatakan perimanan tapi tidak mengikut berarti level imannya sama dengan imannya setan hidup jadi jadi nanti usul Tuhan porsaya adalah lu? porsaya oleh selain usul Tuhan levelnya porsaya murah iman dalam Kristus apa levelnya imannya setan? ini ini sudah sudah mulai mengikutkan kita mungkin selama ini merasakan cukup tidak berkata porsaya di Bata Amat porsaya di Jesus Kristus proses konti murah tetapi hidup kita tidak seperti yang dia mau Tuhan bilang apa? I don't aku tidak menenang aku tidak peduli karena pada akhirnya iman yang dimaksud adalah iman yang tak tidak peduli harga yang mahal tidak menuju resiko yang tinggi Bapak I iman orang percaya berani melawan harus soal si Abraham ngerti ini Tuhan bilang apa? aku akan menjadi pulih saibu aku akan memberikan kejuruan yang besar tapi ternyata pada usia tua Abraham tidak punya anak juga ini ngerti si Abraham Morsia dokenangmu Morsia dokenangmu satunya ada Abraham Tuhan ngomong aku akan memberkati aku akan menjadikanku bangsa yang besar kebunangmu akan seperti pasir di bangsa yang seperti ini ditampilai tak banyak sampai usia tua Abra belum punya anak Masih bercaya itu kan? Morsia dokenangmu? Bangkai kondisi pangsu kamu siapu beli Alhamdulillah saya akan melihat lalu ini yang akan kita berbicara Bapak Ibu bagi Tuhan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu orang yang berlima tetap setia kepada dirumkan Tuhan sekalipun tidak langsung dijawab Amin iya orang yang berkaya kepada dirumkan Tuhan tidak ganteng bagaimana tidak ganteng mengeluh tidak ganteng tidak ganteng kecewa Aduh Ketika diberkati begitu luar biasa berdoa ketika punya masalah mulai meninggalkan Tuhan mulai malas berdoa antara peninggalan tubuh kursi agar memang merasa ada sedikit ragu Tuhan bilang keturunanmu akan seperti bintang di lalu nyatanya sampai sekarang belum ujungnya dipikirkan ya udah kalau memang bukan sekarang si alienisnya akan menjadi yang luaris imam pikiran di jolah punya tetap berdasa imam gaya anjir ala yang cakap tidak dibatuh Tuhan itu bukan ala yang neko-neko Tuhan itu bukan ala yang sembarang memberi janji Tuhan itu bukan sembarang ala yang berbicara yang ngomongkan sekarang besok jadi B yang sekarang bilang positif besok jadi sekali Tuhan sudah berjani ini dia pasti melakukan ya ini itu namanya itu yang itu itu yang yang itu itu yang itu itu yang itu itu yang yang itu yang yang itu itu yang itu bisa yang yang ini kalau manusia juga tahu berpergabung pada kesetiaannya, Tuhan juga pasti Tuhan tidak terganggu kalaupun Anda hidupnya tidak menjadi orang kaya, Tuhan pun tidak akan terganggu kalau Anda hidupnya sakit-sakitkan, Tuhan juga tidak terganggu kalau kehidupan Anda balik perut, tapi Tuhan akan sangat terganggu ketika Anda berhubungan setia terhadap Tuhan jadi manak tiap orang-orang akan hidup melalui pengalaman, orang bagaimana akan bergantung kepada kasih dan kelurahan Tuhan maka salah satu guru, maka salah satu jawa, maka salah satu pikiran, otomatis gampang berhubungan inilah kita berhubungan di ayat monomi jangan lalu mengalami disuruh kalau dikatakan seperti itu saya ini orang percaya tapi dia tidak menunjukkan buah-buah apapun dalam kehidupannya yang menunjukkan dia sebagai orang percaya jika kamu memaku dengan menurutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa dia mempunyai kita dari antara orang tadi maka kamu akan diselamatkan